Assalamualaikum, huzur tercinta. Rupanya perlu ada teleskop di sini supaya saya dapat melihat nama-nama setiap anak ini. Apakah Allah Ta'ala bisa bercakap-cakap dengan kita? Allah Ta'ala bercakap-cakap, namun caranya beragam. Terkadang Allah Ta'ala berbicara dalam mimpi yang kita lihat. Terkadang Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada kita melalui mimpi, sehingga timbul kesadaran dalam diri manusia, dan nampak kepada kita pesannya. Kadang Allah Ta'ala memberikan pesannya melalui para malaikatnya, menurunkan wahyu. Pesan Allah Ta'ala hanya ketika turun Al-Quran, itu merupakan wahyu kepada Rasulullah melalui Hazret Jibril. Turun wahyu dan Hazret Jibril memperdengarkan ayat-ayat dan Rasul mengingatnya terkadang di dalam mimpi atau dalam kasyaf, Allah Ta'ala secara langsung berbicara kepada Rasulullah SAW, beragam cara yang Allah telah lakukan untuk bercakap-cakap kepada manusia. Oke? Allah Ta'ala tidaklah memiliki fisik seperti manusia. Dia merupakan nur dan memiliki cara tersendiri. Oke? ? Oke? Tos... Terima kasih.